Pemirsa mewaspadai bertambahnya penularan COVID-19 pas kelebaran, Dewan Perwakilan Rakyat Era atau DPRD Jabar terus melakukan pengawasan di beberapa titik lalu lintas. Wakil Ketua DPRD Jabar, Ine Purwadewi Sundari, berharap masyarakat tak hanya mengandalkan pemerintah dalam mengatasi penyebaran penularan COVID-19. Masyarakat pun diharap turut mengawasi tetangganya dan memiliki kesadaran dalam melakukan protokol kesehatan. Pandemi COVID-19 masih belum berakhir di Indonesia, Jawa Barat khususnya. Bahkan muncul varian virus baru melalui Bali yang penularannya lebih masif. Mengantisipasi semakin bertambahnya kasus COVID-19, DPRD Jawa Barat pun terus melakukan pengawasan. Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, Ine Purwadewi Sundari, menyatakan pengawasan terus dilakukan pihaknya di beberapa titik lalu lintas. Apalagi di sinyalir ada arus mudik susulan yang dilakukan masyarakat yang bekerja di sektor swasta. Ine pun berharap masyarakat tidak hanya mengandalkan pemerintah dalam mengatasi penularan COVID-19. Masyarakat diharapkan turut mengawasi warga sekitarnya dan memiliki kesadaran dalam melakukan protokol kesehatan. Salah satunya menerapkan 3M yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan dengan sabun. Harap ini kan juga bukan hanya kerja pemerintah ya, harus bersama-sama dengan masyarakat. Terus pemerintah yang paling bawah, DPRD juga, untuk melihat warga di sekitarnya, terutama yang mungkin habis dari luar kota dan sebagainya, agar betul-betul bisa ter-tracing dengan baik, sehingga betul-betul terawasi tidak ada peningkatan COVID-19, khususnya di Jawa Barat ini. Pihak DPRD Jawa Barat pun akan mempertimbangkan refocusing anggaran di tahun 2021 untuk COVID-19, jika masih terus terjadi penambahan kasus.